Intro Anak-anak dengan rasa diterima, mendapat penerimaan, maka cenderung lebih cerdas daripada anak-anak yang tidak mendapat penerimaan. Ketika anak saya nomor 2 bermasalah, bahkan hampir tidak naik kelas, lalu saya mengambil program counseling, di mana keluarga kami dianalisa. Saya terkejut dengan hasil tes IQ anak saya nomor 2 yang hampir tidak naik kelas ini, justru dia 146. Kenapa prestasi akademiknya sangat buruk? Karena anak saya 3, nomor 1, nomor 2, jarak kelahirannya 25 bulan. Jadi waktu adiknya lahir, kakaknya sudah mendapat kasih sayang yang cukup. Nah nomor 2, nomor 3 hanya beda 12,5 bulan. Jadi waktu adiknya lahir, kakaknya belum siap. Ketika si kakak berkata kepada istri, mamah-mamah, sana sama papa. Sana sama papa. Bukan dihajar, bukan digebuki, bukan diusir, hanya sana sama papa. Ini menjadi semacam penolakan ringan. Tapi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, maka itu menjadi sebuah masalah bagi jiwa atau psikologis, masalah hati. Nah masalah hati ini membawa masalah perilaku. Sehingga dia males nulis, males belajar, gak mau bikin PR dan sebagainya. Dan prestasi akademiknya anjelok luar biasa. Kami mengikuti nasihat psikolog supaya kami memulai program baru. Yaitu menerima si anak. Karena selama ini kami menolaknya, kenapa? Karena emang masalahnya banyak. Mulailah mencari, membangun daftar baru. Cari kebaikan anak, lalu pujilah dia. Ketika anak dipuji, dia merasa diterima. Ketika dia merasa diterima, maka produk tubuhnya memproduksi hormon yang namanya serotonim. Hormon rasa aman. Ketika anak diterima, dia merasa aman. Waktu dia merasa aman ini, maka otaknya optimal untuk belajar. Terlebih lagi sebenarnya ketika dia merasa diterima, maka dia akan menjadi punya perilaku yang baik. Termasuk mau dinasehati untuk menjadi belajar. Maka saya mulai menggali daftar kebaikan anak dan memujinya. Yang namanya dicari, pasti ketemu. Lalu saya bilang sama anak saya, yang nomor dua namanya Bena ini. Ben, Papa bangga dengan kamu. Kamu anak sabar luar biasa. Papa dengar, kalau kamu dipukul teman, diledek teman, kamu tidak pernah membalas. Wah hebat, hebat. Kamu punya penguasaan diri dan kesabaran luar biasa. Nah, Bapak Ibu kalau anaknya dipukul gak males bilang apa? Balas, balas. Anda bisa gabung di klub provokator gitu ya. Sebaliknya, jangan lakukan hal itu. Justru kita boleh memuji anak karena kesabarannya. Paling tidak, kalau itu bagian dari sisi baiknya. Dengan dipuji, dia merasa diterima. Nah, singkat cerita, ketika anak saya mendapat penerimaan, maka hasilnya, wow. Yang hampir gak naik kelas ini, sekarang sudah ada di Singapura. Dia menang program biasiswa, serupa dengan program yang namanya ASEAN Scholarship. Untuk Sektri, Sekfor, dan Junior College selama empat tahun, bebas biaya di sekolah terbaik di negeri itu. Dan banyak orang bertanya kepada saya, khususnya yang dulu tahu, bahwa anak saya yang kedua ini, hampir tidak naik kelas. Kok bisa, Pak? Yang dulu hampir gak naik kelas ini, sekarang punya prestasi luar biasa. Maka saya mau menginspirasi. Berikan penerimaan untuk anak Anda. Cari baiknya, akui. Cari baiknya, dan dipuji. Maka anak yang merasa diterima, menjadi anak yang bahagia. Dan anak yang bahagia, dia bisa menjadi jauh lebih pandai daripada anak yang tidak bahagia, walaupun IQ-nya sama. Anak-anak yang mendapat penerimaan dan bahagia, dia lebih berani mengeksplorasikan fungsi-fungsi kecerdasannya. Tapi anak yang tidak bahagia, dia sibuk menenangkan hatinya. Karena itu, mari orang tua, kita menjadi orang tua yang bijaksana, dengan cara mengusahakan kebahagiaan si anak. Karena pada akhirnya, Anda juga yang akan bangga dan bahagia tentang anak-anak Anda. Itu inspirasi dari saya. Salam dasyat. Luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.